Golok bulan sabit jilid 15 Benar, kalau kami bisa mengikuti majikan berapa tahun lagi, maka setahil perak pun tak akan kami peroleh tapi kami bisa melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan Kalau begitu kedatanganku bukankah kelewat awal ucap tingpeng lagi, kali ini dia tidak tertawa Kacu segera menyahut sambil tertawa Dalam anggapan kami, meski kami pun berharap bisa mengikuti majikan selama beberapa tahun lagi, tapi kalau dipikir lebih jauh, asal kami bisa membantu majikan agar cepat-cepat terlepas dari rintangan tersebut pun rasanya pengorbanan kami juga cukup berharga Hahaha, titik benar, memang berharga, memang sangat berharga sekalipun balas jasa yang mereka peroleh makin lama semakin berkurang, namun keuntungan yang berhasil mereka raih, justru tambah tahun tambah besar Melepaskan kedudukannya sebagai budak, malah mereka anggap sebagai suatu pengorbanan, setiap orang mengira mereka adalah sepasang manusia tolol, hanya mereka sendiri yang tahu, kalau mereka bukan, tentu saja tingpeng juga memahami akan hal ini Itulah sebabnya mereka baru dapat tertawa dengan begitu riang gembira Setelah tertawa, tingpeng baru berkata Andai kata kalian merasa uang yang diperoleh tidak cukup, oh ha, tidak-tidak Kami merasa cukup sekali buru-buru kacu berseru Toh apa keinginan kami sederhana sekali, dan lagi gampang mencapai kepuasan Lagi pula selama 10 tahun ini kami sudah terbiasa hidup bekerja, maka setelah keluar dari sini, bukan saja 100 tahil perak itu tak akan habis terpakai Mungkin setelah 35 tahun lagi, kami masih bisa untung 100 tahil perak lebih tanpa terasa tingpeng memperlihatkan sikap kagumnya Dia cukup mengerti nilai dari orang-orang persilatan di luaran Seorang jagoan pedang kelas 5, saat dia bersedia menjual nyawa, entah jadi pelayan atau tukang pukul Paling tidak dalam sebulan dia dapat meraih 100 tahil perak Sedang keempat orang ini boleh dibilang sudah merupakan jagoan pedang kelas 1 Tapi mereka harus membutuhkan waktu selama 3-5 tahun untuk menarik keuntungan 100 tahil perak Tentu saja uang tersebut diperoleh dengan bekerja keras Dari sini bisa terlihat betapa tawarnya mereka terhadap kemewahan dunia Tapi tingpeng berkata lagi sambil menghela nafas kacu Kalian tidak ada sangkut pautnya dengan diriku Sebenarnya aku pun tak usah menghawatirkan kalian Cuma aku pikir setelah ini Chia Siau Hang tak akan mempunyai perhatian lagi untuk mengurusi kalian Dan benar majikan bilang dia hendak pergi jauh selama 1-2 tahun, pergi menyambangi beberapa orang sahabat karibnya Oh 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 oh, apakah pergi sangat jauh? Ya, jauh, jauh sekali Konon akan memasuki padang pasir dan menelusuri tapal batas Hanya di tempat-tempat semacam itulah barusan ditemukan tokoh-tokoh sakti Dan hanya orang-orang semacam itu pula baru pantas menjadi teman karibnya Chia Siau Hang Terhadap Chia Siau Hang, selain tingpeng merasa kagum dan memuji Dia pun menaruh rasa hormat Dia menaruh hormat kepadanya karena Dia dapat melepaskan diri dari kedunia wian Tingpeng tak dapat melakukan hal itu Dia masih mempunyai hubungan dengan dunia luas Seperti juga dengan keempat orang yang berada di hadapannya sekalipun tak ada hubungan dengan dia Namun dia toh masih tetap menaruh perasaan khawatir terhadap mereka Oleh karena itu dengan tulus hati katanya Kacu Dunia luar tidaklah sesederhana apa yang kau bayangkan Kecuali kalau kalian benar-benar adalah manusia sederhana Tentu saja keempat orang ini bukan Orang-orang yang berasal dari perkampungan Sien Kiam San Ceng bukan manusia sembarangan Apalagi kalau mereka berasal dari didikan Chia Siau Hang sendiri Tidak menunggu ia menyelesaikan kata-katanya Kacu telah berkata pula kami mengerti Kalau kami mempunyai persoalan yang tak terpecahkan Kami pasti akan mencari Ting Kongcu untuk memohon bantuan Memang inilah yang dinginkan Tingpeng Sekalipun tidak ia utarakan Kacu telah mengatakan sendiri Tingpeng segera tertawa Berbicara dengan seorang yang pintar memang selalu menyenangkan di samping iri tenaga Karena itu akhirnya dia hanya mengatakan selama tinggal Selama tinggal Kadangkala dapat diartikan pula sebagai jangan berjumpa lagi di kemudian hari Sekarang dia memang mengartikan demikian Dalam hati kecilnya dia ikut berdoa Semoga mereka dapat menjadi manusia biasa Dan mendapatkan tempat pemondokan yang aman dan tentram Aku menunggunya di depan pintu Orang ini selamanya setia Ia tak pandai berbicara tapi memiliki otak yang cerdas Ketika dia tahu kalau majikannya tak berakal akan menjumpai mara bahaya Di dalam rumah penyimpan pedang itu Dia pun mengundurkan diri Walaupun dia tak tahu apakah di luar pintu akan menjumpai mara bahaya atau tidak Tapi paling tidak Tempat itu merupakan tempat yang bisa mendatangkan bahaya Oleh karena itu dia menunggu ke depan pintu Cus Yau Giok sebaliknya menanti di tengah ruangan Dia pun seorang yang amat pandai Tak kala dia tahu kalau di dalam rumah penyimpan pedang Tak mungkin akan memberikan tempat dan kedudukan lagi baginya Serta merta dia pun segera meninggalkan tempat itu Ia membutuhkan suatu kedudukan yang tinggi Paling tidak suatu kedudukan yang terhormat Oleh karena itu dia lebih suka berada di tempat yang bisa memperlihatkan kedudukan tersebut Maka dia pun kembali ke dalam perkampungan Sien Kiam Sanceng Perkampungan di mana ia bisa berkuasa dan dihormati orang Sebab hanya di tempat itulah merupakan tempat wilayah kesuksesannya Di tempat itulah dia menantikan kedatangan Ting Peng Tapi apa yang hendak dia lakukan terhadap diri Ting Peng Seng pemuda yang kosan dan berilmu tinggi itu? Apapula yang sebenarnya tersembunyi di balik senyuman Serta suara tertawanya yang manis? Sesungguhnya rencana apakah yang terkandung dan tersimpan di dalam benaknya Sewaktu Ting Peng menyaksikan suara tertawanya Dia pun tak bisa menebak maksud tujuan apakah yang terkandung di balik tertawa itu Kawanan tikus Ting Peng berjalan di depan Aku mengikuti di belakangnya Walaupun mereka rasakan suatu suasana yang sangat aneh menyelimut di perkampungan Sien Kiam Sanceng tersebut Seolah-olah di sekeliling tempat itu terdapat orang yang mengawasi mereka dari kejauhan Namun Ting Peng acuh Aku pun acuh Ditinjau dari gerak-gerik mereka yang lamban Kedua orang itu tahu kalau mereka tak lebih hanyalah kawanan kurcaci Terhadap kawanan pengintip yang bukan merupakan suatu ancaman serius Mereka merasa enggan untuk mengeluarkan perhatian yang kelewat banyak Seperti juga terhadap kawanan tikus yang bersembunyi di belakang sudut rumah Hampir di setiap rumah terdapat tikus Mereka selalu bergerak di tempat kegelapan secara diam-diam Sekalipun ada kalanya celingukan Samlil mengintip keluar Namun bila merasa kalau dirinya sedang diperhatikan orang Dengan cepat mereka menyembunyikan diri lagi Tentu saja tikus merupakan makhluk yang menjengkelkan Mereka dapat merusak pakaian, perabot dan mencuri makan Tapi tiada orang yang takut terhadap kawanan tikus Tak ada orang yang tak bisa tidur gara-gara dalam rumah ada tikus Begitu pula dengan kawanan manusia yang mengintip-intip sekarang Dalam pandangan Ting Peng dan Ahku Mereka tak lebih cuma tikus sekalipun Tak sampai merupakan suatu ancaman buat keselamatan mereka Satoh kehadiran mereka mendatangkan pula perasaan jengkel, muak dan sebal Akhirnya Ting Peng tak tahan Segera ucapnya Ahku Sudah terlalu lama orang-orang itu mengikuti kita Aku merasa tak senang Jika Ting Peng sudah mengatakan tak senang Itu berarti dia harus membereskan perbuatan yang memuakan itu Dan Ahku memang seorang pelayan yang setia oleh Karena itu sewaktu Ting Peng menyelesaikan kata-katanya Ahku sudah mulai bertindak Ting Peng tidak memperhatikan Lagi Gerakan Yang Dilakukan Ahku Dia amat merasa lega terhadap kemampuan Ahku Dia tahu pekerjaan tersebut tentu akan dilaksanakan secara baik-baik Maka Ting Peng juga tidak menghentikan langkahnya Melainkan melanjutkan perjalanan ke depan Telinganya dengan cepat dapat mendengar sedikit suara Suara kepalan yang menghajar di tubuh orang Serta suara tulang belulang yang terhajar patah Suara-suara tersebut dengan cepat membuat Ting Peng merasa puas Dia tahu selanjutnya paling tidak selama dia melangkah Keluar dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Tak akan ada tikus yang akan membayang-bayangi lagi Tering Ting Teraang Teraang jelas suara itu adalah suara benda tajam yang saling membentur Ting Peng segera merasa keheranan Suara semacam itu tidak seharusnya terdengar Masa kawanan tikus pun berani memberikan perlawanan Bila tikus kena didesak Memang ada kalanya akan membalas menggigit Tapi Ahku jelas merupakan kucing tua yang sangat berpengalaman Tak mungkin dia akan memberi kesempatan kepada Seng tikus untuk balas menggigit Tering Tering Teraang Teraang Suara senjata tajam yang saling membentur masih saja terdengar Hal ini membuktikan kalau Ahku telah berjumpa dengan seekor tikus yang tidak gampang ditundukan Lagi pula sudah pasti seekor tikus besar Akhirnya Ting Peng tak tahan dan Menghentikan langkahnya Kemudian bertaling Dia telah melihat Cia Sian Seng Cia Sian Seng, Chong Kuan dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Ting Peng sama sekali tidak merasa asing terhadap Cia Sian Seng Lagi pula hampir boleh dibilang merupakan sahabat lama Cuma saja persahabatan tersebut tidak begitu akrab Pertama kali dia bertemu dengan Cia Sian Seng di perkampungan Sien Siong San Ceng milik Liu Yok Siong Hari itu, kecuali Cia Sien Seng, di sana pun hadir Sui Han Sam Yew yang mengangkat nama bersama Liu Yok Siong Liu Yok Siong telah mencuri Tian Gwe Aliu Seng miliknya dan melangsungkan suatu pertarungan yang menggelikan serta memalukan itu Cia Sian Seng lah ketika itu yang bertindak sebagai saksi Semenjak hari itulah, Ting Peng mulai tidak menyukai Cia Sian Seng Walaupun dalam keadaan seperti waktu itu dia tak bisa disalahkan Liu Yok Siong telah mengatur segala sesuatunya terlalu baik membuat Ting Peng tak mampu membantah Tapi Ting Peng selalu merasa bahwa Cia Sian Seng tidak adil dalam mengatur segala galanya Sebagai congkan dari Sien Kiam San Ceng, dia adalah seseorang yang pantas dihormati Dia seharusnya cukup memahami tentang watak Liu Yok Siong Paling tidak ia tidak seharusnya muncul di dalam perkampungan Sien Siong San Ceng dan berkomplot dengan manusia seperti Liu Yok Siong Oleh karena itu meski keputusan Cia Sian Seng waktu itu cukup adil Tapi Ting Peng selalu menganggap Cia Sian Seng telah bersekongkol dengan Liu Yok Siong Oleh karena itu setiap kali ia bertemu dengan Cia Sian Seng, sikap Ting Peng tak pernah sopan Bahkan belum lama berselang dia malah menghadiahkan suatu kesulitan bagi Cia Sian Seng di depan perkampungan Sien Kiam San Ceng Tapi ia belum pernah menyaksikan Cia Sian Seng menggunakan pedang Ilmu pedang yang dimiliki congkoan perkampungan Sien Kiam San Ceng sudah pasti melebih siapapun Hal ini merupakan sesuatu kenyataan yang tak mungkin bisa dirubah Tapi dalam dunia perselatan belum pernah ada orang yang melihat Cia Sian Seng mempergunakan pedang Tapi hari ini, akhirnya Ting Peng dapat melihatnya Ilmu pedang dari Cia Sian Seng ini selain ganas matang, juga amat keji Ting Peng belum pernah menyaksikan jurus pedang dari keluarga Cia Tapi dia tahu ilmu pedang Cia Sian Seng berasal dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Ilmu pedang sakti dari keluarga Cia adalah suatu kepandayan yang tiada tandingannya di kolong langit Bukan saja keji juga teramat ganas Kalau tidak kedudukan perkampungan Sien Kiam San Ceng dalam dunia perselatan Tak akan mencapai tingkatan yang begitu tinggi dan terhormat Ting Peng cukup mengetahui sampai di manakah taraf kepandayan silat yang dimiliki aku Walaupun dia tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia perselatan Tapi dalam dunia perselatan paling banter cuma ada lima orang yang mampu menangkannya Salah seorang di antaranya ternyata Cia Sian Seng Sepasang kepalan dari aku merupakan sepasang senjata yang ampuh Tapi sepasang gelang emas yang berada pada lengannya merupakan semacam alat pelindung badan yang amat ampuh Bila pihak lawan memergunakan senjata tajam Maka dia pun akan menangkis dengan memergunakan gelang emas tersebut Tapi sekarang, aku telah mencabut keluar pisau belati yang berada di belitan sepatu larsnya Yang selama ini tak pernah dipergunakan Di atas lengannya telah muncul sebuah bekas darah yang memanjang Hal ini membuktikan kalau gelang emas tersebut sudah tak mampu untuk melindungi keselamatan jiwanya lagi Sekalipun ada pisau belati di tangan Ternyata aku belum berhasil memperbaiki keadaannya yang semakin terdersak Pedang Cia Sian Seng bagaikan seekor ular beracun menyelingap ke sana kemari dengan sangat gencarnya Orang yang bisa melukai aku jelas bukan seorang manusia sembarangan Tanpa terasa tertarik juga hati tingpeng Dia segera berjalan balik dan mengamati permainan pedang dari Cia Sian Seng Dia berharap bisa lebih memahami tentang orang ini Tapi Cia Sian Seng benar-benar amat licik Ketika dia mengetahui kalau ada tingpeng sedang mengawasinya Mendadak serangannya melamban Bahkan di antara jurus serangannya sengaja diperlihatkan titik-titik kelemahan Aku adalah seorang pendekar yang berpengalaman Walaupun terluka, pikirannya tak sampai kalut Dia pun tidak dikarenakan pihak lawan mengendorkan serangannya Lantas mempergunakan peluang itu untuk memanfaatkan kelemahan tersebut Dia malah tetap bertarung dengan taktik pertarungan semula Pisau belatinya bergerak ke sana kemari dengan gencar Tetapi jarang melancarkan serangan balasan Bila serangan balasan dilepaskan Miscaya merupakan suatu serangan yang dasyat Terhadap titik-titik kelemahan yang diperlihatkan oleh Cia Sian Seng itu Dia tak pernah menggubrisnya Walaupun dia tahu seandainya pisau ditusukan ke depan Miscaya serangan tersebut akan menciptakan suatu luka yang mematikan di tubuh lawan Agaknya itulah yang diharapkan oleh Cia Sian Seng Penyelesaian pertarungan yang diharapkan olehnya Tapi bukan merupakan harapan aku Juga bukan harapan dari Ting Teng Setiap kali melancarkan serangannya Aku selalu mengarah bagian-bagian tubuh yang mematikan di tubuh lawan Pisau belati yang amat pendek itu paling banter cuma seperempat dari pedang lawan Orang belang satu inci lebih panjang, satu bagian lebih tangguh, satu bagian lebih pendek, satu bagian lebih berbahaya Teori ini seringkali diucapkan oleh jago-jago yang sudah berpengalaman tentang senjata yang dipergunakan orang Tapi pisau belati di tangan aku justru merupakan kebalikan daripada teori senjata pendek Bahaya tentu bencana, bencana harus ditolong Setiap serangan yang dilancarkan olehnya sudah pasti memaksa lawan untuk menolong diri Lagi pula harus dihadapi pula oleh suatu kepandayan yang tinggi Itulah sebabnya paras muka Cia Sian Seng makin lama semakin serius Rencananya sama sekali tidak berhasil Kecuali kalau dia berani menyerempat bahaya dengan membiarkan tusukan pisau aku itu bersarang di tubuhnya Tapi ia tak berani, bahkan tak seorang manusia pun berani mencoba Karena serangan yang dilancarkan aku kelewat cepat dan dasyat Sedikit terlambat saja untuk berkelip, besar kemungkinan dadanya akan tertusuk hingga tembus Oleh karena itu bukan saja Cia Sian Seng tidak berhasil merahasiakan jurus pilihannya Malah justru karena keraguannya itu membuat dia harus menggunakan kekuatan yang berlipat ganda untuk membebaskan diri dari ancaman bahaya Tentu saja sistem pertarungan semacam ini amat payah Tak selang berapa saat kemudian Cia Sian Seng telah mengucurkan keringat dengan amat gerasnya Sedang tindak tanduknya pun mulai gelisah Sebenarnya tidak sulit baginya bila ingin mengembalikan keadaan tersebut Namun dia tak berani berbuat demikian Karena dia tahu bila keadaan sudah berbalik Itu berarti dia harus berhadapan dengan serangan golok tingpeng yang mengerikan Tingpeng memperhatikannya sebentar Kemudian baru katanya aku Tahan, Cia Sian Seng menghembuskan napas panjang Sambil menyekap peluh yang membasahi tubuhnya Diam-diam dia merasa lega Karena di akhir persoalan pelik telah lewat Sayangnya ia gembira kelewat awal Aku akan memberi kesempatan kepadamu untuk beristirahat barang setengah jam Kemudian aku baru akan memohon petunjukmu Aku rasa kau tentunya masih mampu bukan Cia Sian Seng memperhatikan sekejap wajahnya yang tak berperasaan itu Dia merasa segulung hawa dingin muncul dan menyusup ke dalam tubuhnya Hal mana membuat peluh panas segera berubah menjadi peluh dingin Dia mengerti dengan mengandalkan kepandainya Jelas tak mungkin bisa meloloskan diri dari serangan golok yang mahadasyat itu Terutama sekali setelah menyaksikan tingpeng dapat keluar dari rumah penyimpan pedang tanpa cedera Terlepas bagaimanakah penyelesaiannya dengan Cia Siaw Hong Tapi kalau dilihat dari sikap kacu sekalian Empat orang budak pedang yang begitu menghormat kepadanya Hal itu sudah membuktikan sesuatu yang luar biasa Tenggorokannya naik turun tak menentu dan ingin sekali mengucapkan sepatah dua patah kata Tapi tak tahu bagaimana harus berkata Sambil tertawa tingpeng berkata selamat bersua Selamat bersua Ternyata nama besar Cia Sian Seng memang bukan nama kosong belaka Kau memang tak malu menjadi congkan dari perkampungan Sien Kiam San Ceng Sebaliknya Cia Sian Seng membutuhkan tenaga yang paling besar Untuk memperlihatkan sekulung senyuman paksa di atas wajahnya Lalu ia berkata pula dengan terpaksa tingkong cu terlalu memuji Apakah kong cu telah berjumpa dengan majikan kami? Yee aa, sudah, belum lama kami baru berpisah Cia Sian Seng berusaha keras untuk mengembangkan pembicaraan tersebut Kembali dia berkata tampaknya kong cu dan majikan kami seperti merasa gembira sekali dalam pertarungan tersebut Tingpeng tertawa, lumayan, hitung-hitung tidak sia-sia belaka perjalananku kali ini Mendengar perkataan itu, Cia Sian Seng menjadi sangat terkejut Apakah kong cu telah melangsungkan pertarungan pedang dengan majikan kami? Ilmu pedang Cia Sian Seng sudah mencapai tingkatan yang luar biasa Mana aku berani bertarung melawannya? Maksudku, apakah ilmu golok sakti dari kong cu telah bertarung dengan pedang milik majikan kami? Buru-buru Cia Sian Seng menerangkan Boleh dibilang begitu tapi siapa yang menang dan siapa pula yang kalah Persoalan ini merupakan persoalan yang diperhatikan orang dan persoalan yang ingin diketahui setiap orang Sekalipun Cia Sian Seng merasa tegang Tak tahan diajukan juga Ting Peng tertawa Sahutnya saudara sebagai cong kean dari Sian Kiam Sian Seng tidak sepantasnya mengajukan pertanyaan ini Kau semestinya jauh lebih mengerti daripada orang lain Tempat itu merupakan daerah terlarang Walaupun aku adalah cong kean dari Sian Kiam Sian Seng Namun tempat itu pun terlarang bagiku tapi paling tidak kau toh tahu Kalau tempat itu dinamakan rumah penyimpan pedang Cia Sian Seng tak dapat menyangkal Walaupun dia boleh dibilang tidak tahu Tapi mimik wajah dari Ting Peng membuatnya tak berani mengucapkan kata-kata bohong Maka terpaksa dia harus mengangguk Yeaa, aku telah mendengar hal itu dari budak-budak pedang tersebut Tentunya kau juga tahu bukan kalau majikanmu tak pernah membawa pedang selama berada dalam rumah penyimpan pedang Soal ini aku tidak tahu karena aku belum pernah masuk ke sana Itu pun suatu pengakuan jujur Maka Ting Peng berkata lagi Kalau begitu lain kali kau boleh masuk ke sana Aku telah beradu kepandayan dengan majikan kalian Cuma di tangannya tak berpedang Goloku pun tak pernah lolos dari sarung Maka menang kalahnya sukar dikatakan Kalau dikatakan aku menang Dia pun tak akan memprotes Kalau dibilang dia menang Aku pun tak akan mengakui tergerak hati Cia Sian Seng setelah mendengar perkataan itu Kalau begitu Kepandayan yang Kongcu miliki masih satu tingkat lebih tinggi Walaupun dia tak akan memprotes Tapi aku pun tak ingin berkata demikian Karena dia masih hidup dan aku pun masih hidup Pertarungan antara jago lihai memang tak perlu ditentukan oleh mati hidup Menang kalah hanya terlintas dalam satu titik Kecuali kedua belah pihak Bahkan penonton pun sukar untuk melihat dengan jelas Ting Peng tersenyum Katanya pula tapi aku si jago lihai justru berbeda Kemenanganku hanya bisa ditentukan apabila pihak lawan telah roboh Karena goloku adalah golok pembunuh Sebelum pihak lawan terbunuh masih belum bisa terhitung sebagai kemenangan Terpaksa Cia Sian Seng hanya mengiakan belaka Terdengar Ting Peng berkata lebih jauh di tangannya tiada pedang Goloku pun belum diloloskan Kami hanya berbincang-bincang sebentar Dalam pembicaraan tersebut kedua belah pihak telah mendapatkan pengertian Kesimpulannya yakni dia tak akan membunuhku Aku pun tak dapat membunuhnya Maka di antara kami berdua masih belum diketahui siapa menang Siapa kalah Cia Sian Seng merasa sedikit agak kecewa Tapi di luar dia menjawab kejadian ini merupakan suatu kejadian yang sangat baik Kongcu dan majikan kami sama-sama adalah dua jago Lihai, siapapun tidak berharap menyaksikan salah seorang di antara kalian roboh Tapi aku merasa tidak puas Aku berharap bila lain kali berjumpa lagi dengannya Di tangannya sedang membawa pedang Sehingga kami dapat benar-benar melangsungkan suatu pertarungan untuk mengetahui siapa yang unggul Pasti ada kesempatan buru-buru Cia Sian Seng berkata Seringkali majikan kami membawa pedang Kalau cuma membawa pedang saja sama sekali tak ada gunanya Karena sebelum pedang itu diloloskan dari sarungnya Mustahil hal mana bisa memancing hawa pembunuhan dalam hatiku Kami tetap tak bisa melangsungkan pertarungan tersebut Tanpa terasa Cia Sian Seng menyarungkan kembali pedangnya Cuma dia kelewat tegang sehingga meca pedangnya tak dapat tetap masuk ke dalam sarungnya Kami melihat itu, Ting Peng segera berkata sambil tertawa Buat apa kau menyerungkan kembali pedangmu Sebentar toh mesti dicabut kembali Apakah hal ini tidak terlalu merepotkan Cia Sian Seng tertawa Ting Kong Cu suka bergurau Masa aku berani mencabut pedang di hadapan Kong Cu Tapi kau toh berani mencabut pedang di belakang punggungku Hal mana ku lakukan karena untuk melindungi diri Karena kalau tidak pembantumu akan membunuhku HMMM, pembantuku ini selalu tahu diri Tanpa sebab dia tak akan membunuh orang Andai kata dia hendak membunuhnya Maka hal ini pasti dirasarkan pada suatu alasan yang kuat Alasan apapun tak ada Tiba-tiba dia menyerobot ke hadapan kami Lalu memukul orang Sudah empat orang kami terbunuh Bila Kong Cu tidak percaya silahkan saja pergi ke ujung dinding sana Mayat mereka masih tergelapar di situ Tak usah dilihat lagi kata Ting Peng Sambil tertawa aku selalu mengetahui dengan jelas hasil pukulannya Barang siapa terkena pukulannya memang sukar untuk hidup terus Orang-orang itu toh tidak mengusip dia Mereka telah mengganggu aku Aku paling benci kalau ada orang kasak kusuk dan bersembunyi-sembunyi Sambil mengawasi diriku secara diam-diam Akulah yang suruh dia membunuh mereka Ting Kong Cu Tempat ini adalah perkampungan Sien Kiam San Ceng Seru Cia Sien Seng Sambil menelan air liur Aku tahu kau tak usah memberi keterangan lagi kepadaku Mereka adalah anggota perkampungan ini Karena itu apapun yang mereka lakukan Hal ini dilakukan di dalam rumah mereka sendiri Ting Peng tertawa Tadi sewaktu aku hendak masuk ke dalam rumah penyimpan pedang Ada beberapa orang bersembunyi di balik kegelapan Akhirnya mereka telah dibunuh oleh kacu Kalau mereka benar-benar adalah anggota perkampungan Sien Kiam San Ceng Mengapa pula mereka terbunuh soal itu? Soal itu karena mereka berani mengintip daerah terlarang Mereka memang pantas mati Mereka juga sudah melanggar pantanganku Maka mereka juga harus mati Bila kau merasa hukumanku tak benar Silahkan saja mencari kebenaran dariku Paras muka Cia Sien Seng berubah Tapi ia segera berusaha menahan diri Katanya kembali siapa tidak bersalah Dia tidak berdosa Dulu mereka tidak tahu akan pantangan Kong Chu Sekarang mereka sudah tahu Mengetahui akan hal ini Dan aku percaya mereka tak akan melakukan pelajaran lagi Soal ini tak perlu lagi ucap Ting Peng sambil tertawa Karena bila aku dapat meloloskan diri dari ujung pedangmu Aku dapat memberitahukan kepada mereka sendiri Kalau tidak Ucapanmu itu sudah didengar pula oleh mereka Dengan cepat Cia Sien Seng mundur selangkah Kemudian serunya keras-keras Ting Kong Chu Apa maksudmu? Aku percaya kau pasti memahaminya Aku hendak menantangmu untuk berdua Soal ini aku mana aku berani Selamanya perkataanku tak pernah dirubah-rubah Kata Ting Peng dengan suara dalam Kau berani juga boleh Tidak berani juga boleh Pokoknya setelah hitungan ketiga aku akan turun tangan Lebih baik himpun saja tenagamu Baik-baik dan pikirlah baik-baik Bagaimana caranya merobohkan diriku pada hitungan ketiga Selesai berkata Dia mulai menghitung satu dengan cepat Cia Sien Seng mundur tiga langkah Dua Cia Sien Seng sudah mundur sejauh tujuh delapan langkah Sekalipun tangannya masih menggenggam pedangnya kencang-kencang Namun selain mundur dia sudah tak tahu harus berbuat apa Ting Peng tidak mengejar ke depan Bahkan sorot matanya sama sekali tidak dialihkan ke arahnya Hanya goloknya pelan-pelan diangkat Seakan-akan tak peduli Cia Sien Seng hendak kabur seberapa jauh pun Asal kata ketiga sudah diucapkan Maka tubuhnya pasti akan terbelah menjadi dua bagian Tiga Cia Sien Seng roboh ke tanah Tapi tubuh Ting Peng masih belum bergerak Goloknya juga belum diloloskan dari sarungnya Karena kata tiga itu bukan dia yang meneriakan Tubuh Cia Sien Seng yang gemuk penuh daging itu pun tidak sampai hancur berkeping-keping Dia masih tetap utuh dan segar bugar seperti sedia kala Karena bukan golok Ting Peng yang merobohkan dia Walaupun golok iblis dari Ting Peng mengerikan Akan tetapi golok itu tak akan mampu membunuh orang sebelum diloloskan dari dalam sarungnya Dia pun bukan roboh karena ketakutan Sekalipun waktu itu dia merasa ketakutan setengah mati Namun dia bukanlah manusia yang akan roboh karena ketakutan Lagi pula dia telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Untuk menyambut serangan tersebut dengan sekuat tenaga Dia roboh karena seseorang telah menendangnya keras-keras sehingga terpental ke tanah Pinggangnya persis terkena sebuah tendangan dari sebuah kaki yang putih halus Indah dan membuat jantung orang berdebar semakin keras Dalam perkampungan Sien Kiam San Cheng hanya ada seseorang yang memiliki kaki seindah ini Tentu saja kaki tersebut adalah kakinya, Chia Siao Giok Karena dialah yang pernah menendang Chia Sian Seng sampai roboh ke atas tanah Dia pula yang meneriakan angka ketiga Kemudian dengan membawa hembusan angin harum yang memabukan Tau-tau dia sudah berdiri di hadapan ting-teng Halaman 33 SD38 hilang seorang di antaranya Baru menggigit dua gigitan sudah mulai muntah-muntah Setelah kurobek keluar sebiji matanya yang lain Baru penurut sekali untuk menghabiskan semua daging-daging tersebut Ya, daripada kehilangan daging memang lebih unakan makan daging Cuma perbuatanmu itu pun agak kelewatan sedikit Toh bukan mereka yang ingin melihat adalah kau yang memperlihatkan kepada mereka Benar, memang aku yang mengundang mereka untuk menonton Tapi sebelum itu aku telah berjanji lebih dulu dengan mereka Setelah selesai menikmati Mereka harus bangkit berdiri dan menuju ke dalam sebuah kamar Untuk menyampaikan perasaan kagum mereka kepadaku Akhirnya tak seorang pun yang berani berdiri Karena di dalam kamar sebelah semuanya adalah kaum wanita Dan di antaranya terdapat pula tamu-tamu yang mempunyai kedudukan terhormat Bila benar-benar ada kaum pria yang masih bisa berdiri dengan santai dan berbincang Bincang dengan orang lain secara wajar Lelaki itu pasti bukan lelaki sungguhan Kecuali dia sudah diidapi semacam penyakit Kau jangan memandang begitu tak becu setiap lelaki lain Paling tidak aku sudah menjumpai seorang lelaki yang dapat menikmati diriku Dengan sinar mati yang mengagumi tapi tidak emosi Juga tidak menunjukkan suatu reaksi yang istimewa Wah, lelaki itu pasti ada penyakit menurut pendapatku Lelaki itu sama sekali tak berpenyakit Bahkan sehat sekali dan dia pun pernah menaklukan perempuan paling cabul dan jalang di kolong langit Seandainya terhadap lelaki semacam ini Aku benar-benar akan turut mengaguminya Siapakah dia? Aku ingin sekali berkenalan dengan dirinya Aku tahu, kau pasti akan suka sekali untuk berjumpa dengan orang ini Maka aku pun telah mengundangnya datang Sekarang mariku temanimu untuk pergi menjumpainya Tunggu sebentar Sekalipun aku akan senang berjumpa dengan manusia semacam ini Tapi tidak suka kalau aku yang pergi menjumpainya Apakah ia tak dapat kemari untuk menjumpai diriku? Tentu saja dia mempunyai alasan lain sehingga tak dapat kemari bagiku Tidak ada sejenis alasan pun yang bisa dijadikan alasan Tapi alasannya pasti dapat membuatmu mengakuinya secara tulus dan tak keluk Tak ada salahnya kau pergi untuk menengoknya Kalau alasan tidak dapat membuatmu merasa puas Kau boleh segera turun tangan untuk membunuhnya Tingpeng segera menggeleng Aku tak ingin membunuh orang hanya dikarenakan suatu persoalan kecil Kalau begitu bunuhlah aku Lagi pula kau tak usah turun tangan sendiri Asal kau menganggap alasannya tak dapat keluar Bukan suatu alasan yang dapat dimaklumi Aku bersedia untuk segera memenggabalok kepalaku sendiri Ternyata gadis itu berani mempergunakan keselamatan jiwa sendiri sebagai barang taruhan Sekalipun Tingpeng tidak menaruh perasaan yang tertarik terhadap persoalan itu Toh lambat laun merasa tertarik juga oleh kejadian ini Oleh karena itu Dia membiarkan Chia Siao Giok menggandeng tangannya Memasuki jalan setapak yang penuh ditumbuhi aneka bunga Dan memasuki sebuah kamar yang harum baunya Ruangan itu merupakan sebuah ruangan yang sangat aneh Selain bunga hampir tiada perabot lainnya Di atas dinding penuh bunga dalam pot penuh bunga Pada permadani di lantai juga penuh dengan lukisan aneka bunga Bahkan satu-satunya meja yang terdapat di situ pun dipenuhi oleh bunga Seakan-akan tempat itu merupakan sebuah dunia bunga Bukan saja terdapat bunga di atas pohon Bunga yang tumbuh di kebun Bahkan terdapat pula bunga yang tumbuh di air Karena sebagian dari bangunan rumah itu dibuatkan sebuah kolam air Karena beberapa kuntum bunga putih dan merah Memenuhi permukaan air kolam tersebut Sambil tertawa Chia Siao Giok segera berkata Disinilah letak kamar tidurku Karena aku suka bunga Maka tempat ini menjadi acak-acakan Harap Tinto Aku jangan mencertawakan barang Siapa berada di tempat seperti ini Sedikit banyak perasaannya Pasti akan terpengaruh juga Sambil tertawa tingpeng segera berkata Aku pernah membaca syair orang kuno Katanya di mana ada bau bunga di situ Pasti terdapat kehangatan Karena bau bunga adalah kelembutan Tidak seperti hawa golok atau hawa pedang yang menyayat badan Setelah aku berada dalam ruangan tidurmu sekarang Aku baru percaya akan hal ini Ruangan yang penuh bunga Kadangkala terbawa pulau hawa pembunuhan yang tebal Paras muka Chia Siao Hang agak berubah Tapi dengan cepatnya dia tertawa kembali Tentu saja Aku adalah seorang pesilat perempuan Ayahku adalah jago pedang yang tiada tandingannya di kolong langit Aku tak akan seperti perempuan lain yang mudah dipermainkan orang Aku percaya akan hal ini Siapa tahu kalau dari dalam bunga ini secara tiba-tiba dapat meluncur keluar sebatang jarum beracun Yang akan merenggut nyawaku Sembari berkata dia lantas menyentil pelan sekuntum bunga mawar Bunga mawar banyak berduri Hal ini diketahui hampir oleh setiap orang Tapi sekalipun tercocok paling banter Hanya akan melukai tangan dan tak sampai merenggut nyawa Tapi bunga mawar dari Chia Siao Giok itu dapat merenggut nyawa orang Bukan saja panah baja kecil tersebut dapat melesat dengan kekuatan yang sangat kuat Lagi pula berwarna biru Warna biru berarti warna racun yang kecil Panah itu melesat ke depan dan menancap di atas batang pohon buwe yang menghiasi ruangan Setelah berbunyi mendenting lantas melesat sampai separuh bajian Tampaknya pohon buwe itu terbuat dari baja Tapi mengapa pula di dalam ruangan yang penuh dengan aneka bunga ini bisa terdapat sebatang pohon besi? Apa pula gunanya pohon itu? Agaknya Ting Peng tak pernah mempertimbangkan persoalan itu Sembari mengembalikan bunga mawar itu ke tempat asalnya Dia berkata sambil tertawa Bagus Bagus sekali Bunga mawar kaya akan keindahan Tapi banyak berduri Bunga bewe bertulang besi dan berhati dingin Selain mengerti akan keindahan bunga Tampaknya kau pun mengerti sifat dari aneka bunga tersebut Paras muka Chia Siao Giok masih tetap seperti sedia kala Sahutnya sambil tertawa Dalam pandangan Ting Toako hiasan-hiasan kecil semacam ini Padahal kekatnya tidak berharga untuk ditengok Ting Peng duduk bersilah di depan meja pendek Sambil tertawa Chia Siao Giok turut pula duduk di sampingnya Kemudian berkata Siao Moai mempunyai arak Pek Hoa Jiang yang sudah berusia lama Arak itu dibuat dari madu beratus kuntum bunga Pernahkah Ting Toako mencicipinya Oh 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 tentu saja aku bersedia untuk mencicipinya Tentu saja ada perempuan cantik sudah seharusnya ada arak wangi Dengan begitu baru suasana menjadi lebih semarak sayang tiada sayur Karena arak Pek Hoa Jiang tak boleh sampai terkena pengaruh hawa panas Kalau tidak maka rasanya akan rusak sama sekali Benar berada di dalam guna nirwana semacam ini Apalagi ditemani gadis seperti bidadari Kita memang seharusnya mencicipi minuman para malaikat Masakan barang berjiwa sudah sepantasnya kalau dijauhkan untuk sementara Waktu dia seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang gemar berbicara Setiap patah kata dari Chia Siao Giok selalu ditanggapi dengan pujian Bahkan diberi pula keterangan-keterangan yang diperlukan Pembicaraan semacam ini semestinya amat lues dan santai Namun Chia Siao Giok justru makin murung dan tidak nampak gembira Dia berjalan ke tepi kolam Mengambil sebuah botol putih dari dalam air dan membuka penutup botolnya yang masih bersegel Setelah itu mengambil dua cawan dan meletakkannya ke hadapan tingpeng Kemudian dia baru memenuhi cawan tersebut sembari berkata Arak ini hanya cocok untuk diminum dingin-dingin Oleh karena itu aku selalu merendamnya dengan air kolam Silahkan tingpeng to aku sambil tersenyum tingpeng mengangkat cawan itu Ketika merasa dingin ia baru berseru Oh oh sungguh amat dingin benar Air ini adalah air dingin karena itu terasa dingin pula Semua benda yang terendam di situ Oh oh aku tidak mengira kalau dalam perkampungan Sin Kiam San Ceng pun terdapat sumber air dingin Menurut apa yang ku ketahui hanya di sebelah barat wilayah Seng Sud Hei saja Yang terdapat telaga dingin dan mengalirkan air dingin Ting to aku kau memang tak malu disebut seorang yang berpengetahuan luas Sampai tempat terpencil semacam ini pun kau ketahui Aku hanya merasa tertarik oleh sumber air dingin tersebut Kata tingpeng sambil tertawa Padahal sumber air tersebut amat sederhana Hanya sumber air dari busit hui swan siang dicampur dengan sumber air lengciu hao hau swan belaka Oh oh itu mah dua buah sumber matu air yang amat termaskur di kolong langit Sumber air dari hui swan cocok untuk membuat arak Sumber air dari hau swan cocok untuk dimasak dan digunakan Maka aku pun seringkali menggunakan separuh air itu untuk minum bedan Separuh dari air yang lain untuk minum arak Tiada sesuatu yang luar biasa Cuma kalau dua macam sumber air itu digabungkan menjadi satu Aku lantas menimbulkan hawa dingin baru pertama kali ini ku dengar Ting to aku, kau sungguh cermat seru ciasiao giyok sambil tertawa lebar Berada di tempat yang penuh hawa pembunuh Mau tak mau aku harus bersikap berhati-hati sekali Dua macam sumber air itu tentu saja tak akan menjadi dingin Air itu menjadi begini karena air tersebut mengalir masuk melalui puncak pohon buwe itu Dan mengalir keluar dari akar pohon buwe hanya begitu saja Yang dimaksudkan sebagai pohon buwe tak lain adalah pohon besi tersebut Ting peng memperhatikannya sekejap Kemudian berkata kalau memang begitu tak aneh lagi Sekalipun air panas yang mengalir melewati besi dingin tersebut Airnya tentu akan menjadi dingin pula Nona Chiakau benar-benar mempunyai otak yang sangat cerdas Besi dingin memang sifatnya dingin sekali Kendatipun di bawah terik matahari Besi itu akan tetap dingin Cuma besi semacam itu mahal harganya Kebanyakan digunakan orang untuk membuat pedang mestika atau golok mestika Taknya Nona Chiakau Giok justru menggunakannya sebagai pohon Tapi Kalau toh pohon tersebut terbuat dari besi dingin Tapi bidikan panah tadi sanggup menembusi pohon besi tersebut Bukankah hal ini berarti kalau panah tersebut jauh lebih hajam? Tapi Ting Peng seakan-akan tak pernah berpikir sampai ke masalah tersebut Bahkan senyuman dari Chiakau Giok membuatnya tidak berpikir sampai ke sana Karena senyuman Chiakau Giok pada saat ini mempunyai daya pikap yang tak terlukiskan dengan kata-kata Ternyata Ting Peng dibuat termangu-mangu olehnya Sepasang matu Chiakau Giok seakan-akan tertutup oleh selapis kabut tipis Membuatnya nampak merangsang dan menawan hati Tapi Ting Peng telah menghela nafas Menghela nafas panjang Dalam keadaan dan suasana seperti ini ternyata dia masih dapat menghela nafas panjang Tak heran kalau sampai Chiakau Giok sendiri pun merasa amat terperanjat Kemudian apa yang dikatakan Ting Peng selanjutnya membuat gadis itu makin terkesiap Aku pernah bertanya kepada ayahmu Apakah kau adalah putrinya? Tanda tanya Chiakau Giok agak tertegun sesaat Kemudian baru katanya sambil tertawa dan bagaimana jawabannya Ternyata dia tidak menyangkal kali ini Suara tertawa Chiakau Giok kelihatan gembira sekali Aku memang putri kesayangannya Tentu saja dia tak akan menyangkal Cuma dia pun merasa ada perlunya untuk mengejar pertanyaan tersebut lebih lanjut Maka dia mendesak Ting Peng lebih jauh Mengapa kau mengajukan pertanyaan semacam itu? Apakah kau mencurigai aku bukan putrinya Chiak-Syao Hang Ting Peng manggut-manggut? Yeeaa, kau memang kelihatannya tidak mirip Mengapa tidak mirip? Apakah untuk menjadi ayah dari seorang anak gadis semacam aku masih diperlukan syarat-syarat lain yang lebih istimewa itu mah tidak? Cuma Chiak-Syao Hang adalah seorang pendekar besar yang dihormati setiap umat persilatan di dunia ini Apa sangkut pautnya antara persoalan ini dengan anak gadisnya? Tiada sangkut paut yang kelewat besar Di dalam pandangan sementara orang Untuk menjadi anak gadis Chiak-Syao Hang Paling tidak dia seharusnya seorang pendekar wanita yang dihormati dan disegani Setiap orang Chiak-Syao Giok segera tertawa Ting-Toh aku agaknya kau lupa Semasa muda dulu ayahku adalah seorang lelaki yang romantis Dia sudah pernah membuat beberapa orang anak gadis jatuh cinta kepadanya Hal itu memang benar Kisah romantis tentang ayahmu memang sama tersohornya dengan kehebatan ilmu pedangnya Sedikit banyak yang menjadi anak gadisnya Pasti akan mendapat warisan pula atas watak dari ayahnya Kalau aku adalah putranya Maka aku pasti dapat menarik perhatian Banyak sekali anak gadis tingpeng tak dapat menyangkal akan ucapan tersebut Sambil tertawa kembali Chiak-Syao Giok berkata Tapi aku justru adalah anak gadisnya Maka aku hanya bisa menarik perhatian kaum lelaki Jika aku harus menurut adat kesopanan dan adat istiadat Untuk menjadi seorang gadis yang halus dan alim Maka hal tersebut malah sama sekali bukan sifat dari seorang anak gadis Chiak-Syao Hang mengenai masalah ini Tingpeng juga tak dapat menyangkal Maka Chiak-Syao Giok pun berkata lebih lanjut Sekalipun ayahku amat romantis Namun dia tak cabul Perempuan-perempuan yang menjadi pilihannya juga merupakan Perempuan-perempuan cantik Perempuan cantik yang sukar dijumpai Di antara seribu orang perempuan cantik Kelainnya ketajaman Maitu Chiak-Syao Sam Sawya dalam memilih Perempuan memang termasur Karena halaman 53 SD 58 Hilang menghajar sebanyak 20 kali saja Dan segera menghentikan perbuatannya Tapi Chiak-Syao Giok sudah menangis terseduh-seduh dengan teramat sedihnya Dengan dingin Tingpeng mendorong tubuhnya ke tanah Kemudian sambil memandannya Dengan dingin dia berkata Andai kata kau bukan putrinya Chiak-Syao Hang Sekali bacok aku telah menghabisi nyawamu Karena kau adalah putrinya Chiak-Syao Hang Maka aku baru mewakilinya untuk memberi pelajaran kepadamu Kau memang membutuhkan suatu pendidikan secara baik Chiak-Syao Giok berbaring di atas tanah Dia hanya bisa miringkan badan sambil memukul-mukul tanah Makinya dengan suara lantang Tingpeng kasih anak kura-kura Cucu kura-kura Kau bukan manusia Kau adalah seekor babi Seekor anjing Tapi babi tersebut Anjing tersebut sudah tidak mendengar lagi caci maki Serta sumpah serapahnya Tingpeng sudah beranjak pergi meninggalkan tempat itu Setelah menyumpai beberapa waktu Chiak-Syao Giok menjadi jemuh sendiri Ia pun segera menghentikan caci makinya Mula-mula masih menggertak gigi Menyusul kemudian dia pun tertawa Siapapun tidak menyangka setelah menerima hajaran yang luar biasa Dia masih dapat tertawa Tapi Chiak-Syao Giok memang sedang tertawa Bahkan dia sedang tertawa dengan amat gembiranya Apakah dia pun mengidap suatu penyakit suka dihajar orang? Pertanyaan itu segera diajukan seseorang Dia adalah seorang perempuan setengah umur Wajahnya biasa dan paras mukanya tidak menunjukkan perubahan apa-apa Dia masuk ke dalam dengan begitu saja Kemudian setelah mengawasi Chiak-Syao Giok Berapa saat dia menegur Siak-Syao Giok apakah kau mempunyai persoalan Chiak-Syao Giok segera berpaling dan menjawab Tidak, Ting Hiang, aku tidak mempunyai persoalan Ternyata perempuan itu bernama Ting Hiang Melihat sikap dan panggilannya terhadap Chiak-Syao Giok Hal ini membuat kedudukan perempuan itu menjadi aneh Tidak seperti atasan, tidak seperti pula orang bawahan Hubungannya dengan Chiak-Syao Giok amat akrab Tapi dia memanggil Chiak-Syao Giok langsung dengan namanya Sedang Chiak-Syao Giok juga langsung memanggil namanya Hal ini menunjukkan kalau dia bukan apa-apanya Chiak-Syao Giok Tapi siapakah perempuan itu? Dengan suara dingin kembali Ting Hiang berkata Sebenarnya tadi kau mempunyai banyak kesempatan Untuk membinasakan dirinya dengan cepat Chiak-Syao Giok menggeleng Aku sama sekali tak ada kesempatan Dia terlalu licik dan teliti Belum lagi panah terbang bunga mawar bergerak Dia sudah tahu, masih ada lagi kelambu Ting Hiang Chiang milikmu Hanya bergerak sedikit saja Sudah dibabatnya sampai putus menjadi dua Tapi itu toh baru dua macam Padahal di sini terdapat sembilan macam alat perangkap Aku percaya tak ada semacam pun yang dapat mengelabungi dirinya Paling banter hanya mencari penyakit buat diri sendiri Kau toh sudah melihat sendiri Dia meneguk secawan embun Dewa Sin Siantok Alhasil dia sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa Bunga-bunga beracun dan bubuk Bubuk beracun juga telah dikeluarkan Tapi tidak mendatangkan hasil apa-apa Ting Hiang termenung dan berpikir Sesaat kemudian, baru ujarnya Bocah keparat itu memang benar-benar Merupakan seseorang lelaki keras Yang belum pernah ku jumlah seratus tahun terakhir ini Dibandingkan dengan ayahmu Semasa mudanya dulu masih jauh lebih sukar dihadapi Ting Hiang, bagaimana dengan ayahku Semasa masih mudanya dahulu Tanya Chia-Ciao Giok kemudian Tidak selisih jauh Cuma hatinya kelewat lembek Terutama sekali bila berhadapan dengan perempuan Hatinya tak dapat dikeraskan kembali Tidak seperti keparat itu Ternyata dia tega untuk menghajar pantat muajah Chia-Ciao Giok nampak berseri-seri Katanya Hanya lelaki semacam dialah Merupakan seorang lelaki yang sejati Berani berbuat dan berani bertanggung jawab Apakah kau suka digebuki olehnya Chia-Ciao Giok menghela nafas panjang A-a-a-i tiada orang yang gemar digebuki Aku pun tidak memiliki penyakit semacam itu Aku tidak suka bertelanjang bulat dan membiarkan seorang lelaki menghajar pantatku Tapi tampaknya kau merasa sangat gembira Bahkan masih dapat tertawa girang Y-a-a-a Aku gembira karena dia menghajarku Hal ini membuktikan kalau dia benar-benar menyukai diriku Memperhatikan aku Karena perbuatanku memang pantas untuk dihajar Mendadak paras mukanya berubah menjadi pedih dan sedih kembali Dia melanjutkan seandainya sejak kecil ada orang yang mendidiku dengan care begini Memberi nasihat kepadaku Maka aku tidak akan bersikap jalan Seperti saat ini benar Sahut Ting Hiang agak emosi Chia-Ciao Giok Hal ini harus menyalahkan ayahmu Seandainya dia mau datang menjenguk ibumu Kau pun tak akan mengalami nasib Seperti hari ini kedua orang itu terbungkamu untuk beberapa saat lamanya Kemudian Ting Hiang berkata lagi setelah menghela nafas panjang Cepat kenakan pakaianmu Sebentar Chia-im gak akan datang kemari Tanda seru mau apa dia datang kemari Suruh dia enyah sejauh-jauhnya dari hadapanku Teriak Chia-Ciao Giok dengan perasaan wak Bersambung jelit 16 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!